Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film tentang sepak bola. Nomor 10. The Gold Trilogy Menceritakan tentang perjalanan Santiago Mones, seorang pemuda imigran gelap dari Meksiko yang hidup di Amerika Serikat dan menjemput impian menjadi pesepak bola profesional di Inggris. Pembuatan film Gold, The Dream Begins, dikerjakan dengan kerjasama dari FIFA yang merupakan salah satu alasan mengapa beberapa tim dan pemain sepak bola yang asli ikut bermain dalam film. Kesepakatan sponsor antara produser dan brand Adidas dengan nilai 50 juta dolar merupakan salah satu kesepakatan terbesar antara perusahaan dan produksi film saat itu. Nomor 9. Maradona Film dokumenter Inggris tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis oleh Asif Kapadia yang bercerita tentang kehidupan pesepak bola Diego Armando Maradona Nomor 8. Looking for Eric Nama besar Eric Cantona mantan gelendang timnas Perancis yang bermain di klub raksasa Inggris Manchester United memikat semua penggemarnya tidak terkecuali bagi seorang tukang pos yang juga bernama Eric seorang yang sedang melangkai dan mendalami banyak cobaan dari hidup terutama tentang keluarga yang jadi termotivasi untuk bangkit karena terinspirasi oleh Eric Cantona Nomor 7. Mean Machine Nomor 6. Paint It Like Beckham Seorang wanita muda keturunan India, Inggris jatuh cinta dengan salah satu pesepak bola paling tampan David Beckham tapi dia jatuh cinta bukan karena penampilannya tapi karena kemampuan sepak bolanya Film ini bercerita tentang perjuangan seorang wanita muda Pujambi yang bermimpi menjadi pemain bola meski ia dilarang oleh keluarganya Disutradarai oleh Gurinder Kanda Film nominasi Golden Globe ini bukan hanya menunjukkan beberapa hal yang sangat lucu tapi juga banyak momen yang menyoroti stereotip terhadap orang Asia di barat dan stigma keberadaan seorang pemain sepak bola wanita Nomor 5. Next Goal Wins Dunia sepak bola dikembarkan oleh sebuah timnas negara Samoa Amerika yang dinilai sebagai tim terlemah di dunia pada 11 April 2001 Setelah mereka kalah dari Australia dengan skor telat 0-31 Bisakah rasa malu yang didapat diubah untuk menuju kemuliaan? Film dokumenter Inggris Next Goal Wins ini menceritakan tentang timnas Samoa Amerika setelah 13 tahun dipermalukan Pelatih legendaris Thomas Rogen didapuk untuk melatih tim ini untuk mempersiapkan diri agar bisa lolos ke Piala Dunia sepak bola tahun 2014 Nomor 4. Montevideo Kembali ke tahun 1930 dunia sedang bersiap-siap untuk Piala Dunia sepak bola pertama Tidak ada yang memprediksi Yugoslavia di antara nama-nama besar turnamen itu Namun, mereka mengalahkan favorit juara Brazil dan akhirnya berhasil mencapai semifinal Meski Uruguay kemudian mengalahkan mereka dan akhirnya menjadi juara dunia Namun, film ini membawa kita kembali ke masa ketika sebuah timnas yang lemah perlahan menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan Nomor 3. Offside Film Iran tahun 2006 yang disutradarai oleh Jafar Panahi tentang gadis-gadis yang mencoba menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia tetapi dihalangi oleh hukum karena jenis kelamin mereka Penggemar wanita tidak diizinkan memasuki stadion sepak bola di Iran dengan alasan akan resiko tinggi terjadinya kekerasan atau pelecehan verbal terhadap mereka Film ini terinspirasi oleh Putri Sutradara yang memutuskan untuk tetap menonton sepak bola meski dilarang Film tersebut dibuat di Iran tetapi pemutarannya dilarang di sana Nomor 2. Shaolin Soccer Film komedi yang dibintangi oleh Stephen Chow ini bercerita tentang sebuah tim sepak bola yang dilatih oleh mantan biksu dan menggunakan ilmu bela diri untuk memainkan kulit bundar di turnamen Nomor 1. The Damned United Film The Damned United adalah sebuah film fiksi adaptasi novel dengan judul yang sama Menceritakan perjalanan seorang Brian Clough sebelum menjadi seorang yang akan selalu diingat atas kemenangan beruntunnya di Liga Champions edisi 89 dan 90an Juga mengisahkan perseturuan dengan rivalnya kala itu Don Rivi yang mengasuh Leeds United Tak cuma itu Love, Hate, Relationship dengan rekan kekaligus asistennya Peter Taylor juga patut disimak Kisah seorang legenda yang memerangi egonya Film ini wajib ditonton bagi kalian para penggemar bola Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton